KPK Dalami Kasus Money Laundry Ayah Mario Dandi, Rafael Alun Putri Kedua Dari Dato Sri Tahir dan Rosy Riyadi Gres Dewi Riyadi alias Gres Tahir Pungkam usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Pada Kamis 11 Mei 2023 Pelaris Lipo Group itu diperiksa kapasitasnya Sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi Terkait perpajakan dengan tersangka ex-pejabat Dijin Pajak Rafael Alun Trisambodo Sekedar informasi, Gres Tahir merupakan anak kedua dari 4 bersaudara Yang lahir pada 6 Maret 1976 Dari pasangan Dato Sri Tahir dan Rosy Riyadi Berdasarkan data Forbes pada 2020 Ayah Gres, Dato Sri Tahir memiliki kekayaan bersih yang mencapai 62,7 triliun rupiah Lewat perusahaan yang didirikannya bernama Maya Pada Group Dalam perjalanannya, perusahaan ayah Gres memiliki sejumlah lini bisnis Seperti perbankan, perawatan kesehatan, serta real estate Sementara ibu Gres merupakan anak dari konglomerat pendiri Lipo Group Mohtar Riyadi Kini Gres turut ikut andil dalam beberapa bisnis ayahnya Ketika dicecar awak media prihal pemeriksaannya tersebut Gres Dewi Riyadi tak berbicara sepatah katapun Hingga keluar dari area gedung merah putih KPK Belum diketahui apa yang digali KPK Lewat pemeriksaan Direktur Maya Pada Hospital itu Selain Gres, KPK juga menjatuhalkan pemeriksaan Terhadap Albertus Katu dan Timothy William Dari pihak swasta Serta pensiunan bernama Imam Pamuji Terkait perkaranya, KPK sudah menetapkan Rafael Atas dua dugaan perbuatan pidana Pertama terkait dugaan penerimaan kreatifikasi Dan kedua dugaan tindak pidana pencucian uang Atau TPPU Terkait gratifikasi Ini diduga terkait dengan jabatan Rafael Alun Sebagai pegawai pajak Pada 2005, Rafael Alun resmi diangkat Sebagai penyidik pegawai negeri sipil Atau PPNS Kewenangannya termasuk melakukan penelitian dan pemeriksaan Atas temuan perpajakan dari wajib pajak Yang tidak sesuai dengan ketentuan Pada tahun 2011 Rafael Alun diangkat dalam jabatan selaku kepala bidang pemeriksaan Penyidikan dan penagihan pajak pada kantor wilayah Dirjen Pajak Jawa Timur 1 Dalam jabatannya itu Rafael Alun diduga menerima gratifikasi Dari beberapa wajib pajak Dengan disertai pengkondisian berbagai temuan pemeriksaan perpajakannya Diduga Rafael Alun menerima gratifikasi dari wajib pajak Nilainya hingga 90 ribu dolar Amerika Serikat Atau sekira 1 miliar 347 juta 804 ribu rupiah Dalam penyidikannya KPK turut menemukan self-deposit box Yang diduga milik Rafael Alun Di dalamnya terdapat uang 32,2 miliar rupiah Sumber uang tersebut masih didalami oleh penyidik Sementara terkait pencucian uang KPK belum membeberkan lebih detail Sampai jumpa di video selanjutnya